Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan terus bersemangat ya Bertemu lagi dengan Pak Guru Soni Pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang Bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini Yuk kita membaca basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim Bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba Indonesia darurat narkoba Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah pelaku Penyalahgunaan narkoba di Indonesia Narkoba dapat merusak tubuh dan mental generasi penerus bangsa Dalam pergaulan, kamu harus berhati-hati Pergaulan yang salah memberi dampak buruk Tidak hanya pada masa sekarang Tetapi juga pada masa depan Pergaulan yang salah seperti muncul keinginan merokok Minum minuman keras, dan mengkonsumsi narkoba Bahaya merokok bagi kesehatan Yang pertama Dapat menyebabkan penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah Yang kedua Dapat menyebabkan kanker paru-paru Yang ketiga Dapat menyebabkan kanker rongga mulut Yang keempat Dapat menyebabkan tekanan darah tinggi Yang kelima Dapat menyebabkan gangguan kehamilan dan cacat pada janin Yang keenam Dapat menyebabkan gigi menguning dan keropos Kandungan zat-zat dalam rokok Yang pertama Tar Tar berupa kotoran pekat Yang menyumbat paru-paru dan sistem pernafasan Yang kedua Nikotin Nikotin merupakan zat adiktif Yang dapat menyebabkan kecanduan Yang ketiga Karbon monoksida Karbon monoksida merupakan zat beracun Yang meresap dalam aliran darah Dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh Cara menghindari kebiasaan merokok Yang pertama Menjauhkan diri dari rokok Yang kedua Mensosialisasikan larangan merokok Yang ketiga Membebaskan lingkungan sekolah dari asap rokok Yang keempat Membiasakan pola hidup sehat secara disiplin Yang kelima Menggunakan waktu luang untuk kegiatan positif Apa kamu tahu Asap rokok itu sangat berbahaya? Oleh karena itu Hindari rokok dan minuman keras Asap rokok berbahaya bagi perokok aktif dan perokok pasif Perokok aktif merupakan seseorang yang aktif merokok Perokok pasif merupakan seseorang yang tidak merokok tetapi terkena asap rokok Bahaya minuman keras bagi kesehatan Yang pertama Merusak hati Yang kedua Rentan terkena Pankreatitis Yang ketiga Mengalami masalah sistem pencernaan Yang keempat Menurunkan fungsi otak Yang kelima Resiko terkena penyakit jantung Dan yang keenam Meningkatkan resiko kanker Cara menghindari minuman keras Yang pertama Katakan tidak pada miras Yang kedua Hindari bergaul dengan peminum Yang ketiga Terlibat dalam sosialisasi bahaya miras bagi kesehatan Yang keempat Tanamkan dalam hati Jika miras berbahaya bagi tubuh Yang kelima Gunakan waktu luang untuk melakukan kegiatan positif Bahaya Mengkonsumsi narkotika Psikotropika Zat adiktif Dan obat berbahaya lain Istilah narkoba Merujuk pada narkotika Psikotropika Dan bahan berbahaya lain Narkoba Telah menjadi candu bagi banyak orang Mulai dari anak-anak Hingga orang dewasa Narkotika Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat Yang dapat menghilangkan kesadaran Atau bius Mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri Serta menyebabkan kebergantungan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika Narkotika dikelompokkan menjadi tiga Sebagai berikut Golongan pertama Pengembangan ilmu pengetahuan Tetapi mempunyai potensi sangat tinggi Mengakibatkan kebergantungan Contoh Heroin Kokain Dan Ganja Golongan dua Pengembangan ilmu pengetahuan Tetapi mempunyai potensi tinggi Mengakibatkan kebergantungan Contoh Morfin Golongan tiga Untuk terapi Dan pengembangan ilmu pengetahuan Tetapi mempunyai potensi ringan Mengakibatkan kebergantungan Contoh Kodein Apa sajakah bahaya narkotika? Yang pertama Ganja Ganja merupakan tanaman perdu Yang mengandung sejenis bahan kimia beracun Dampak mengkonsumsi ganja Antara lain dapat menurunkan konsentrasi Dan daya ingat Meningkatkan denyut nadi Menimbulkan rasa takut Panik Depresi Serta halusinasi Yang kedua Kokain Kokain dalam bidang kedokteran Digunakan sebagai obat bios lokal Jika disalahgunakan Pemakaian kokain akan berdampak buruk Seperti depresi Kejang Hingga meninggal dunia Yang ketiga Morfin Heroin Dan kodein Narkotika hasil campuran Antara tumbuhan Dan zat-zat kimia tertentu Efek pemakaian Efek pemakaian morfin Antara lain Kebingungan Pingsan Dan hipotensi Efek pemakaian heroin Dapat menyebabkan kejang Mual Dan kehilangan Napsu makan Efek pemakaian kodein Dapat menyebabkan gatal Depresi Dan sembelit Psikotropika Apa itu psikotropika Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakaiannya Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, jenis psikotropika digolongkan sebagai berikut Golongan 1 Sifat kecanduannya sangat kuat Contoh Ekstasi Dan ampetamin Golongan 2 Sifat kecanduannya kuat Contoh Sabu-sabu Dan sintetis Golongan 3 Sifat kecanduannya sedang Contoh Amor babital Golongan 4 Sifat kecanduannya ringan Contoh Zepam Jenis ZZ adiktif Yang pertama Sedativa Hypnotica Sedativa Hypnotica merupakan zat penenang yang digunakan dalam dunia kedokteran Yang kedua Kanabinoid Kanabinoid merupakan bahan kimia psikoaktif yang berasal dari tanaman ganja Yang ketiga Narkotik analgesik Narkotik analgesik merupakan obat penghilang rasa sakit dan nyeri saat orang sakit dioperasi Tanda-tanda dini anak menggunakan narkotika Yang pertama Anak menjadi pemurung dan penyendiri Yang kedua Wajah anak menjadi pucat dan lesu Yang ketiga Terdapat bau aneh yang tidak biasa di kamar anak Yang keempat Mata berair dan tangannya gemetar Yang kelima Nafas tersenggal dan susah tidur Yang keenam Badan lesu dan selalu gelisah Yang ketujuh Anak muda tersinggung Pemarah dan suka menantang orang tua Cara menghindari bahaya narkotika Psikotropika Dan zat-zat adiktif Atau nabza Yang pertama Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Menjalin komunikasi yang terbuka dengan keluarga Terutama orang tua Yang ketiga Memilih lingkungan yang baik Teman bermain atau pergaulan yang sehat Yang keempat Menjaga jarak dengan pengguna narkoba Atau kelompok yang berpilaku menyimpang Yang kelima Menyibukan diri dengan kegiatan positif Seperti membaca dan olahraga Sekian pembelajaran hari ini Semoga teman-teman selalu sehat Dan terus bersemangat ya Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Mari kita tutup pembelajaran kali ini Dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!